Pemirsa tim penggerak PKK seluruh Indonesia menyelenggarakan rapat konsultasi yang bertempat di Hotel Media & Towers Jalan Gurung Sahari, Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2018. Acara sekaligus memperingati 46 tahun gerakan PKK ini mengusung judul Integrasi Pelaksanaan Program PKK dalam mendukung keutuhan kerukuran keluarga sebagai kunci perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Acara ini dihadiri oleh pengurus pusat hingga pengurus daerah dari seluruh Indonesia. Nurinda Rahim, Ketua Penggerak PKK didampingi jacaran pengurus unsur PKK Provinsi Korontalo hadir dalam acara ini. Di antara para ketua tim penggerak PKK yang hadir, sebagian besar didominasi oleh istri para gubernur dan wakil gubernur di Indonesia. Emi Guntarti Cahyokumolo selaku Ketua Umum PKK Pusat dalam sebutannya memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus tim penggerak PKK dari berbagai daerah, karena telah berupaya hadir dalam acara ini. Dengan kehadiran seluruh pengurus dalam rapat konsultasi ini membuktikan sebagai tanda, bahwa ada komitmen di antara kita semua yang terkait dengan kelembagaan kerakan PKK. Komitmen untuk kelangsungan berbagai program kerja kita, sehingga rapat koordinasi ini telah menjadi kebutuhan kita bersama, yakni dapat mengkomunikasikan apa yang menjadi tanggung jawab dan fungsi kita sebagai usur tim penggerak PKK sesuai dengan tema rapat konsultasi kita hari ini, ujar istri Mendagri itu. Putra Uloli, Ibrahim, Fera Katili, Suara Jakarta Terima kasih telah menonton!